Intro Dalam memperkokoh NKRI, Fakultas Hukum Universitas Udayana menggelar Seminar Nasional Pekan Konstitusi 2018. Seminar tersebut membahas mengenai menghasilkan peraturan perundang-undangan yang menjaga keutuhan NKRI. Seminar Nasional Pekan Konstitusi 2018 dengan topik menghasilkan peraturan perundang-undangan yang menjaga keutuhan NKRI, menghadirkan narasumber Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, Hakim NKRI, Badan Keahlian DPR RI, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam seminar ini dikatakan menjaga keutuhan NKRI saat ini tidak saja menjaga geografis dan teritorial saja, namun isu ideologi juga mengancam keutuhan NKRI. Dalam seminar dipaparkan bahwa pihak luar tidak mungkin menjadi ancaman jika masyarakat bisa menyadari mengenai sejarah bangsa, memahami dasar negara Pancasila dan UU Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Menurut Dewa Palguna, Hakim Konstitusi MK memaparkan sering muncul permasalahan seperti terjadi ketidaksetiaan dengan apa yang disepakati sebagai dasar, bahkan ketidaksetiaan itu diwujudkan dalam bentuk perumusan kebijakan atau dalam bentuk peraturan UU yang membuat pernyataan sensitif bagi sekelompok orang yang lain. Pihaknya menekankan pentingnya mengingatkan kesadaran sejarah kita sebagai bangsa dan dalam membuat peraturan Undang-Undang jangan berpentangan dengan konstitusi. Saya mengatakan tadi, memang secara naturnya Undang-Undang itu adalah produk kesepakatan politik. Dan kita juga tidak bisa menafikan itu sebagai kesepakatan politik. Satu hal saja yang mau saya tegaskan adalah, oke, itu kesepakatan politik. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang dasar. Saku saja sarannya, jangan buat produk kesepakatan politik yang bertentangan dengan konstitusi itu saja. Baik bertentangan prosedurnya maupun materi kuatannya. Sebab kalau prosedurnya yang bertentangan dengan konstitusi, kita bisa dihadukan petujian formil. Karena kalau kontitusi, kalau materinya bertentangan dengan konstitusi, kita bisa dihadukan petujian materi, kan itu? Konstitusionalisme tidak bisa dipisahkan dengan NKRI. Belakangan fenomena isu perbedaan marak terjadi di masyarakat, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh NKRI. Karena bagaimanapun juga, konstitusionalisme dengan negara kesatuan itu kan tidak dapat dipisahkan. Bahkan, kaedah, ketentuan tentang NKRI itu tertuang dengan jelas dalam konstitusi kita. Sehingga, ketika kita mengangkat isu tentang NKRI, bagaimana memahami konstitusi, dan tentu yang akan nanti ujungnya memperkokoh NKRI, ini merupakan satu tema yang sangat menarik. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang saat ini kita, fenomena di masyarakat kita, dan lagi suasananya yang membawa isu-isu perbedaan. Padahal sebetulnya kita ini adalah satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa tentunya. Dan tentu ini dengan adanya kegiatan seperti ini, di mana dihadiri oleh banyak sekali mahasiswa, tentu ini akan lebih memperkokoh lagi terkait dengan dua isu tadi, konstitusi dan NKRI. Dari seminar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menghasilkan UU yang menjaga keutuhan NKRI, harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya membuat undang-undang, harus konsisten akan model bernegara, materi harus disesuaikan dengan nilai Pancasila, serta undang-undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dilakukan evaluasi. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata Informasi selanjutnya, Saudara, Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini dengan potensi tersebut, Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri saja, namun dapat menjadi negara pengekspor terbesar di dunia, serta dapat mensejahterakan petani Indonesia. Kementerian Pertanian Indonesia mencanangkan menuju Lumbung Pangan Dunia tahun 2045. Pertanian merupakan sektor pendukung perekonomian Indonesia dari dulu hingga saat ini, dan sebagian besar penduduk Indonesia pun bekerja sebagai petani. Untuk meningkatkan produksi dan penghasilan para petani, Kementerian Pertanian mengadakan kegiatan gala diner dengan tema Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Acara yang dihadiri oleh Binas Pertanian Seluruh Indonesia dan Kamar Dagang Industri Indonesia ini, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian Kementerian Pertanian dalam menjaga dan meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam acara yang diselingi dengan acara hiburan ini, juga Kementerian Pertanian atau Kemenat menyampaikan perlu diciptakannya inovasi teknologi pertanian, serta menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Industri Indonesia atau KADIN untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong ekspor pertanian. Terima kasih Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, dan KADIN seluruh Indonesia untuk mengevaluasi capaian Kementerian Pertanian dan insya Allah untuk menjaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Besok kita melakukan tanda tangan MOU bersama KADIN dan Kementerian Pertanian, khususnya investasi. Kita mendorong investasi, kemudian mendorong ekspor, menjaga inflasi, menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani. Itu target kita ke depan. Dan Alhamdulillah ekspor kita meningkat 24% di 2017, kemudian investasi kita naik yang dulunya 20-30 triliun per tahun, naik 44-45 triliun per tahun. Ini atas kerja keras kita semua dan atas arahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Diharapkan target-target yang telah disampaikan dalam kegiatan ini dapat segera tercapai sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. DPRD dan Pemkap Kelungkung menggelar rapat paripurna mengenai penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ akhir masa jabatan Bupati Kelungkung 2013-2018 di gedung DPRD Kelungkung. Dalam kesempatan itu, Bupati Kelungkung Inyuman Suwirte mengatakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Kelungkung periode tahun 2013-2018. Rapat paripurna Bupati Suwirte mengatakan pertumbuhan perekonomian pada 2016, 6,26 persen mengalami peningkatan dari 2013 mencapai 6,05 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kelungkung lebih tinggi dari Provinsi Bali yang mencapai 6,24 persen pada tahun 2016. Sementara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Kelungkung pada tahun 2017 sebesar 70,13 persen meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 68,08 persen. Mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam 2 tahun pertama masa jabatannya, pendapatan melampaui target yang ditetapkan. Pada 2014 capaian sebesar 101,39 persen, pada tahun 2015 103,94 persen, tetapi pada tahun 2016-2017 pendapatan dibawa target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2018, pendapatan sampai dengan Juni 2018 diterima mencapai 49,66 persen dari target. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2017 telah mencapai 153 miliar lebih, meningkat sebesar 127,31 persen dibandingkan nilai realisasi pada tahun 2013 sebesar 67,4 miliar. Realisasi belanja dalam 4 tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 semakin membaik. Tahun 2014, serapan anggaran mencapai 85,72 persen meningkat menjadi 97,85 persen di tahun 2016. Dan di tahun 2017 sebesar 92,42 persen sedikit menurun dari 2016. Tentang capaian-capaian target, ya kalau pendapatan tadi sudah memenuhi target, bahkan di tahun 2017 itu sudah mencapai 153 persen dari target kita, ya yang dulunya cuma 67, dan tentu capaian itu mencakup dari semua pundi-pundi pendapatan yang ada di Kabupaten Pelungkung dari semua sektor. Nah kemudian ada hal lain yang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Tentu kenapa itu tidak tercapai? Ya karena memang dari dulu kita berusaha membuat perencanaan itu perbandingan 3 tahun yang sudah berlalu. Nah sehingga persentase yang kita naikkan menemukan angka seperti itu. Sehingga kita optimis. Nah tapi sekarang ini kita lihat bahwa dari anggaran perubahan 2018 ini, kalau perubahan sebelumnya kita biasanya dapat lagi kontribusi dari pemerintah provinsi, nah sekarang perubahan ini tidak ada dan ada di APBN Pusat juga tidak kan. Sementara Ketua DPRD Kelungkung Iwayan Baru puas atas kinerja kepemimpinan tersebut. Disebutkan setelah dipelajari maka akan dituangkan dengan pandangan fraksi. Dari pandangan fraksi itulah yang akan disampaikan yang mana harus diberikan apresiasi, yang mana harus diberikan saran. Pandangan fraksi itulah yang akan diberikan saran. Yang mana harus diberikan apresiasi, yang mana harus diberikan saran-saran. Biar nantinya saran-saran itu tentunya ke positif. Biar anggaran itu terserap dengan baik lagi. Tidak lagi seperti ada yang tidak terserap. Kalau dari kacamata Dewan kecilnya serapan anggaran di sejumlah OPD itu apakah pihak OPD-nya yang memang tidak kreatif atau karena memang terbentur regulasi atau seperti apa? Itu yang saya menunjolkan tidak kurang kreatif OPD-nya. Berarti kinerjanya kurang bagus menurut saya. Universitas Ngurah Rai kembali melepas dan mewisuda 500 sarjana serata 1 dan magister serata 2. Hingga saat ini Universitas Ngurah Rai telah melaksanakan wisuda yang ke-36 kali untuk S1 dan 9 kali untuk pasca sarjana. Inilah pelaksanaan wisuda Universitas Ngurah Rai atau UNR Denpasar yang merupakan sebuah rangkaian akhir dari keseluruhan proses pendidikan sekaligus sebagai momentum strategis dalam rangka pertanggung jawaban ilmiah bagi perguruan tinggi. Pada tahun 2018 ini Universitas Ngurah Rai meluluskan 76 orang dengan program studi ilmu hukum, 203 orang prodi manajemen, serta 71 orang prodi magister ilmu administrasi. Sementara itu untuk prodi magister ilmu hukum terdapat 43 orang yang telah lulus dengan IPK tertinggi 4,0, IPK terendah 3,65, dan IPK rata-rata 3,89. Hingga saat ini UNR telah meluluskan sebanyak 8.118 orang sarjana dan juga magister. Guna mengantisipasi kebutuhan dan minat masyarakat di bidang pendidikan, UNR akan berusaha mulai membangun beberapa prodi seperti prodi kewirausahaan yang masih dalam proses pengkajian agar siap menghadapi tantangan revolusi industri 4,0. Dan pada saat ini kita melakukan wisudah yang ke-36 untuk S1, yang ke-9 untuk pasca sarjana magister ilmu administrasi, dan yang ke-2 bagi S2 magister hukum. Nah jumlah wisudawan yang kita wisuda sekarang, yang kita lepas sekarang kurang lebih 520 orang. Nah ini sudah merupakan keseluruh alumni kita 11.653 orang dengan wisuda ke-36 ini. Nah kita mengharapkan memang bahwa para wisdawan yang dilepas hari ini akan bisa berperan di dalam masyarakat. Nah kenapa demikian? Memang tujuan pendidikan ini kan bagaimana caranya mendidik anak didik itu untuk bisa lebih berperan sesuai dengan ajaran agamanya, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah sehingga disini akan memunculkan para sarjana yang sujana, yang mengerti dan memahami dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di kampus. Nah ini yang paling penting. Nah oleh karena itu saya selalu memberikan arahan-kearahan kepada mahasiswa agar saudara bisa berperan. Wisudawan terbaik dari Fakultas Ekonomi mengungkapkan rasa bangganya ketika mendapatkan peredikat wisudawan terbaik dengan perolehan IPK 3,90. Wisudawan terbaik ini mengaku mendapatkan ilmu yang sangat berguna saat menempuh pendidikan di UNR dan pasar karena ilmu tersebut dapat dipakai pada dunia kerja nantinya. Saya merupakan salah satu wisudawan terbaik Universitas Norai. Perasaan saya justru bangga sekali. Dengan prestasi ini karena saya didukung oleh keluarga, para dosen, teman-teman semua. Di UNR saya betul-betul mendapatkan ilmu yang saya harapkan. Karena ilmu tersebut saya pakai untuk dijenjang dunia kerja, juga di keluarga. Harapan saya terhadap UNR adalah agar UNR selalu menegakkan visi dan misinya dan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman sehingga nanti mampu melahirkan serjana-serjana yang mampu mengangkat harkat dan meranjat keluarga maupun universitas tersebut. Selain melaksanakan wisuda ke-36 Universitas Murah Rai yang dilaksanakan di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sandur dan Pasar ini, UNR juga mengumumkan rencananya persiapan sarana gedung baru lantai 4 dengan nilai mencapai 12,5 miliar rupiah yang sudah mulai dipergunakan pada bulan Oktober 2018 nanti. Sang Putu Ariasa, Kompas Dewata Sajian budaya isi perhelatan maraton. Liputannya akan kami hadirkan setelah jeda berikut tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.